Intro 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 Halo, selamat datang kembali dari tersebut Love at Scarvlog Akhirnya kita ada video soal Innova lagi guys Kita bakal update Kondisi Innova kita Dan kita bakal modif tipis-tipis Di video kali ini Nah, hari ini gue pengen kasih kalian kondisi dari Black Ink 2GD Ini adalah mobil daily car gue Yang setiap hari gue pake Tapi gak daily-daily banget Jadi, ini sebenernya mobil mainan Ex-daily gue Jadi, mobil daily Biasa kalo orang-orang itu standar Ting-ting Atau mungkin cuman modif tipis-tipis Peleknya aja, ceperin dikit Kanal pot dikit-dikit Udah, intinya gitu aja Tapi kalo ini, ini adalah mobil yang heavily built Tuned dan ini adalah Innova by Turbo dari Bikinan Speedcraft guys Jadi Kalo gak salah Gak tau ya rumornya Sekarang sampai detik ini Masih paling kenceng apa enggak Tapi, gue udah jujur udah gak gitu update Karena di dunia per-dieselan Bener-bener mobil ini gue pake doang Gue bukan yang kayak hobi diesel nih Makanya gue bangun enggak Karena gue bangun ini Untuk daily car gue Jadi gue butuh torsi yang gede Gue butuh irit juga Jadi menurut gue Innova ini adalah Mobil yang paling perfect Untuk daily use Oke, kenapa paling perfect? Pertama, mobil ini muat banyak Kedua, mobil ini tuh tinggi Ketiga, mobil ini tuh kenceng Dan keempat, mobil ini tuh irit banget Kenapa irit? Karena bisa pake solar Jadi, bargon gue baru keluar Jadi kemarin ini gue isi dex terus Gila guys, 800 ribu sekali isi 850 ribu sekali isi Dan sekarang gue isi mungkin 400 ribuan lah ya Masih mahal tapi Yaudah, jadi Menurut gue ini adalah mobil terbaik Gue saat ini untuk daily Nah, makanya itu kondisinya Menurut gue mengenaskan Oke guys, kita bakal bahas sedikit Jadi, karena ini mobil daily Gue gak sayang-sayang banget sama kondisinya Jadi, terabas-terabas aja Hajar-hajar aja guys Jadi, kondisinya sekarang mengenaskan Jadi, kita mulai dari bumper depannya aja Biasanya kita review mobil, kita review spike ya guys Nah, ini kita review kondisi yang mengenaskan ya guys Jadi, yang pertama adalah ini Di lip safir gue Ini lip safir dari Surabaya ya guys ya Ini ancur karena kemarin gue ngehajar trotoar Gue buru-buru banget Jadi, gang sempit gue parkir Maju-mundur, maju-mundur, maju-mundur Akhirnya gue nampak trotoar disini Hancur PPFnya juga robek disini Sampai ke dalam-dalam Catnya udah ngelotok ya kan Nah, terus PPF-PPFnya juga udah mulai ngelotok-ngelotok Bagian sini Di bagian sini Sini Ini udah gak pernah gue maintenance sama sekali guys PPFnya Jadi, hancur lebur gitu Cuman, kemungkinan besar nanti bakal gue repair Dan abis gue repair, gue bakal replace PPFnya lagi Nah, ini juga untuk grill Grill bakal gue repair ulang Karena kemarin dapet dari si Apa ya kemarin ya Pokoknya dapet dari Surabaya Masih kurang oke Jadi, ini bakal gue replace Gue bakal gue cat ulang lagi Biar kayak baru guys Untuk emblem safirnya juga udah Faded kayak begini Udah hancur banget Dan udah ngelotok-ngelotok PPFnya disini Jadi, kalo itu Udah gak seri apa-apa lagi sih guys Oke, kita lanjut ke Oh, gila ini parah banget nih PPF gue udah ngelotok banget bagian sini nih guys Isinya udah debu semua Nanti bakal gue replace juga sih Nah, untuk bracket samping sini juga Kemarin udah gue ganti pake bracket besi Tapi Karena udah dibongkar pasang Bongkar pasang Pas service di Speedcraft kemarin Pas di iPhone Bodywork kemarin Terus juga pas lagi di Nabrak si Apa namanya Trotoar Ini kebuka guys Dan ini adalah problem paling fatalnya si Innova Jarang banget kalian liat Innova yang udah build Bumpernya itu kenceng semua Kemarin udah kenceng Karena kita bikin bracket besi Sekarang udah Lepas lagi guys Nah, untuk yang bagian sini Ini ada dent sama ada scratch Dan ini dalem banget Ini tuh kena sepionnya Scoopy Dan ini size skirt gue robek Ampe bener-bener bolong Jadi gue bisa masuk kayak begini Ini juga sama Ini footstep pasti Scoopy Jadi kemana tuh gue ketemu pengendara Scoopy Dan dia ngantuk ya guys ya Tiba-tiba Berak Hancur Ini hancur Ini hancur Ini hancur Sebenernya gue gak tau Ini masih scrollnya minim sekali Karena PPF Kalo gak di PPF gue yakin mobil ini hancur Sehancur-hancur ya guys Nah, untuk bagian sininya Over fendernya juga copot Jadi disini ada over fender tadinya Kayak begini Cuman copot Karena sealantnya juga Udah keras banget Terus kemarin Ada sempet kesenggol Sama Kayak emak-emak deh atau apa deh Jadi Lepas guys Nah, kalo kalian update sama Instagram gue Gue kemarin ini ada story in Gue ketabrak Truk sayur Dua kali Dalam dua hari Berturut-turut Di bagian sini Cuman karena di PPF Jadi lecetnya gak ada Cuman bracket gue patah di bagian sini Jadi kemarin itu gue keluar kan Gue udah mau marah tuh Kenceng banget soalnya guys Begitu gue keluar ya kan Peten-temen tenteng Eh Gue liat gak lecet Jadi gue kayak yaudah gak apa-apa Santai aja ya kan Ternyata bracket gue patah disini guys Ngaco kan Sama disini ada penyok sedikit Gak keliatan Karena gak lecet Jadi gak keliatan guys Jadi ini mobil intinya Butuh banyak banget Work untuk kita restorasi lagi Biar seger Kayak kemarin pas kita baru build Dan yang terakhir ini nih guys Ini Gue pikir hilang Ternyata gak hilang Ini berkat Kearoganannya Steven Jadi lo apain nih mobil nih? Wah Ini mobil itu pulang ya Dari Bandung ya Dari Bandung Biasa Kan Gue Gak bisa kontrol ini mobil Ini mobil boleh Innova nih Cuman Wah larinya tuh enak banget Gue betot sama gue Udah mepet sama Garis sekarang Kematas jalan Kematas jalan tuh Ada mobil di samping pake Guling Guling kan Gue mau bikin guling gak dapet Begini jadi 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 intinya Mepet banget Jalur kanan Kan lagi macet tuh Terus ada polisi-polisi kan Ada polisi Gue ngikutin Gue tekan Dia mau ganggu jalan gue Mau ambil jalan gue Gue pepet sama gue Alhasilnya 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 kena spionnya nempel Untung PPF Sebenernya ini tinggal dipoles Poles Ilang sih Cuman gue memang sempet Jadi Ya udah guys Oke sekarang kita bahas Soal interiornya aja guys Jadi Exterior udah kalian tau Udah hancur banget Innova gue ya kan Bakal gue restore nanti Tapi kali ini Di video hari ini Gue bakal Restore interior gue Dan sekarang gue Kita modif interior kita guys Jadi Kemarin itu Setir gue itu kan Tadinya kan yang karet-karet gak jelas gitu kan Dari Innova kan Kita ganti ke Napa leather Jadi Kemarin tuh udah enak banget Tapi gak bertahan lama Jadi Napa leather itu sebenernya Kalo kena panas terus-terusan Jemur-jemur terus-terusan Dia gak bakal tangan lama Gak lama bakal sticky Dan juga dia bakal Kehilangkan teksturnya lagi guys Jadi Kemarin enak banget Doff gitu kan Tebel Sekarang jadi kempes Dan Kalo kalian liat grip ini Robek-robek semuanya guys Jadi Mobil ini banyak banget yang pake Semua Jadi buat Anak-anak pengen cave Antar-antar barang Juga pake mobil ini Jadi Banyak tangan Kalo tangan gue sih gak keringetan ya guys Jadi aman Nah kalo yang gak tangannya keringetan Ini bakal cepet Lebih cepet Ngancurin si Stir Nah makanya itu Hari ini kita bakal ganti stirnya Di The Man Cave Parts Tapi kayak gimana Nonton video ini sampe abis guys Dan Apalagi kita bakal restore lagi Si Pelafon Nah pelafon ini kan tadinya warna Grey ya Light Grey Ini masih gue pastikan semua guys By the way Karena gue sayang tadinya Tapi enggak Kita bakal langsung Robek semua Kita bakal ganti ke warna hitam Sesuai sama Si Ini udah gue cat semua di Surabaya nih guys kemarin Kebetulan lagi ke Surabaya Jadi gue catatin semua nih Hebat Surabaya Gue catatin semua nih Nah nanti bakal pelafon kita hitamin Pilar bakal kita hitamin Hand grip bakal kita hitamin Dan juga Stir bakal kita ganti Di The Man Cave Parts Tidak 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 Oke Pan Enaknya Setiri gue dibikin apa nih? Gue mau bikin flat bottom Flat bottom Terus Dengan sport grip Thumb grip Jadi gue bikin nyaman Gue bikin sport Tapi slim tetep Oke Nanti gue bikin atas bawah Sama dia punya taring Covernya juga gue bikin carbon kevlar Oke Mungkin pake 1 banding 1 Oscar Jepang kali ya Wih Gue bikin Terserah lu suka matte atau suka gloss Nanti gue bisa finishnya gue mainin Oke Yaudah Perasaan kayak gimana? Tungguin vlognya sampai habis By the way Bikinnya berapa lama sih? Bisa kalo gitu-gitu kan? Bikin gue seminggu Seminggu ya? Oke yaudah kita tunggu Kita bongkar dulu sekarang semuanya Sementara ini gue pake setirah apa jadi ya? Gue kasih setirah Toyota jadul kali ya Kijang kan sama-sama Kijang Kijang jadul gitu ya? Yaudah Kita bongkar sekarang aja ke Black King 2 Oke deh Kjang jadul Kijang jadul Kijang jadul PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ya proses pemasangan Pengantian setir sementara Dari gue ini udah kita tukar Dengan GD3 nya si Edat nih Nanti kita lihat reaksi dia Nah ini Biar mobil Innova tapi kita pasangin setir Honda nih Yang penting aman Ini untuk sementara aja sebagai penganti Kebetulan ukuran gear tengahnya juga sama Honda dengan Toyota Jadi kita masukin yang penting aman Safety Cuma kelakson aja yang kita matikan Sama airbag Nanti setelah udah pengantian setir dengan Innova lagi Baru kita reset gitu Oke Untuk sementara nanti kita lihat prosesnya Begitu udah jadi Nanti kita pasang Dan lihat Apa namanya Hasilnya Sekarang kita panggil si Edat Edat Udah beres nih mobil lu Keren setirnya Cepet Ini setir ramai Ntar gue proses ya Gue proses Lu lihat deh yang digantiin di mobil lu Setirnya keren Oh setumpah Nih Lihat Setir gue seancur apa Ini bener-bener ngaco banget Emang udah saatnya diganti sih guys Lah Nah Ngaco Yang bener aja lu pen Masuk kan Setir gue diganti setir pui men Gila Kok bisa masuk Masuk dong Masuk kok Dia gearnya Toyota sama Honda Kalau Untuk Innova sama Gearnya sama Ini gue kayak pake setir balap men Jadi kecil setir gue kan Terus Gak ada tombol apapun Jadi kayak setir balap nih Ini gue yakin gue storyin ke Instagram sih Pasti Pada Ngaco sih pasti Ya pasti aman Seminggu ya kalau gitu ya Oke selamat proses Sementara aja Oke Kita tungguin guys Nanti setir kita jadi kayak gimana Gue yakin keren banget sih Karena Kemana si Ivan Bikin Terus beberapa temen-temen kita bikin Kasama kita bikin Keren banget menjadinya Entah kita Kasih kalian Masuk Tepuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Halo guys, project yang ditunggu-tunggu nih udah selesai akhirnya, setir Innova Black Ink. Nah gue jelasin ya dikit untuk fitur-fiturnya, jadi dari setir standar ini gue ubah, dia punya cetakan-cetakannya, kita menggunakan cetakan original Jepang, jadi kita bikin bawah itu flat bottom dan ini juga ada thumb grip-nya, thumb grip support dan gue buat agak slim, agak mengecil disini supaya dipegang juga digrip enak. Dan gue pakai Black Napa dengan baseball stitch juga. Nah karbonnya nih yang menarik, karbonnya gue kasih 1x1 offsteer USA, itu yang biasa dipakai di Ferrari, gak boleh lihat. Nah gue juga pakai resinnya full gloss. Nah untuk pengerjaan, biasa untuk satu setir gini kita sekitar 5-7 hari itu paling lama, nanti biasa kita juga akan pinjamkan setir penganti. Bagi yang berminat juga bisa DM The Man Cave Parts. Dan sekarang gue mau pasang dulu ke mobil Black Ink nih, kita lihat gimana terhasilnya, oke? Oke guys, kata Steven mobil gue udah kelar, sekarang gue mau ngecek setirnya kayak gimana. Wih, akhirnya udah gak pakai setir jas lagi guys. Wah, gila men. Udah kelar. Jadi interior gue sekarang udah hampir selesai, ini adalah setir baru gue. Jadi ini setir standar tadinya, cuman kita bikin ada modifikasi sedikit ya. Jadi setir standar kita modif. Atasnya ini kita pakaiin karbon dan bawahnya kita pakai karbon, ini yang osir. Gue suka banget kotak-kotaknya tuh kecil-kecil jadi rapih banget. Ini mirip banget sama karbon patternnya si Ferrari. Kalau kalian pernah lihat 458, itu karbonnya kayak begini guys. Jadi keliatannya keren banget, rapih banget nih. Nah, untuk bagian sininya, biar lebih ergonomik, kita bikin yang namanya sport grip. Anak-anak main cap sebutnya sih kayak gitu ya. Jadi ini cocok banget nih, begitu kita pegang di samping sini, ngepas banget sama bagian sini kita nih. Jadi megastir jadi lebih enak. Jadi yang biasa kan polos aja. Udah enak, ini lebih enak lagi guys. Bener-bener ngikutin kita punya jempol sama grip di sini nih. Nah, untuk bawah kita bikin flat bottom pakai karbon. Nah, ini buat aksen sporty aja. Ini selera. Kadang-kadang yang bisa bikin bulat, kadang-kadang flat bottom. Nah, gue lebih suka flat bottom. Nah, overall itu aja sih. Nah, gue pilih ini kenapa? Karena gue butuh tetep tombol-tombol ini untuk navigasi, volume, dan lain-lain. Oke, dan ini juga kita pakaiin napa leather. Napa leathernya ini polos. Jadi bisa ada dua choices. Perforated itu yang bolong-bolong atau yang polos kayak begini. Gue pilih yang polos. Dan pakai stitching-nya itu baseball stitching. Dia mirip banget kayak stitching bola baseball. Jadi, ya itu aja. Jadi apa aja yang udah kita lakuin. Stir kita ganti ke sport and carbon flat bottom. Atap udah kita, plafon udah kita hitamin semua. Sampai pilar A, pilar B, pilar C ke belakang semua. Dan grip-grip kayak begini. Udah kita hitamin semua. Plastik trim semua juga udah kita hitamin. tombol-tombol udah kita hitamin semua. Jadi, atas semua total hitam. Nah, sekarang kita mau selesai. Next step, kita bakal melakukan pergantian satu lagi. Jadi, tungguin terus di vlog ini sampai habis guys. Oke guys, sekarang kita lagi di Kulayan Live bareng Koko Darius. Halo. Si Mister Kang Lap ya. Kita kenal banget di TikTok di Reels ya. Jadi, disini kita mau ganti kaca film nih. Jadi, basically Innova gue sekarang lagi project interior. Gue pengen aja finishing touch-nya tuh kayak si jazz gue kemarin. Itu pakai kaca film gitu. Kalau yang ini pengennya gimana nih? Kalau yang ini, gue preferensinya mobil daily car gue. Gue nggak mau bening. Tadi ya gue di-recommend buat bening juga. Karena interior gue udah ganti semua kan. Kayak gitu tuh. Iya. Kalau misalnya interiornya udah bagus. Kalau kita pakai kaca film bening itu ntar bakal clean banget dan secure banget kan ya. Nah, cuma kali ini gue pengen bikin mobil gue kayak semi-semi mobil goyang gitu. Jadi, bener-bener buat daily ya kan. Bener-bener buat daily. Kemana-mana aman, gelap, secure. Gue mau taruh barang, mau taruh apa-apa. Jadi, orang nggak ngapang ngintip gitu. Buat safety. Bener, buat safety. Nah, gue tuh jujur gue puas banget sama Kulayan Live. Karena kemarin itu terakhir gue pakai di jazz. Itu 10% kan ya. Itu jujur guys. Gue jemur terus jazz gue di luar. Adem banget. Iya, iya. Ademnya sih pasti pas nyalain AC lebih cepet adem. Bener, tapi begitu gue masuk tuh bukannya kayak panas gitu ya. Kayak panas yang nge-trap di dalam tuh enggak gitu. Dia bener-bener kayak mungkin panasnya masuk tapi panasnya keluar juga. Jadi, enak adem gitu. Nah, gue perasaannya sama yang gelap. Kalau gelap harusnya sedikit lebih adem. Karena feel kita kan lebih gelap, pasti kita ngerasa lebih adem. Itu kayak gimana ya? Emang spek yang hitam itu lebih adem sedikit. Oke. Tapi dari segi vision kita, bakal bikin efek psikologinya lebih adem. Oh gitu. Itu perbedaan kaca film. Nah, si Kulayan Live ini yang gelap, ini tipenya sama kayak... Sama, yang ini gue kasih coba yang premiere lagi. Tapi kita ada tipenya P35 dan P05. Oke, bedanya apa tuh? P35 itu untuk kaca depan 40%. Oke. Sisanya 0,5 yang 80%. Oke. Oke. Spesialnya apa sih dibanding kaca film lain? Yang pasti ini kan teknologinya sputtering titanium. Oke. Ya kan, jadi sputtering itu tetap metalized. Tapi dia ada rongga, jadi signal itu enggak kejebak. Oh gitu. Jadi kalau kaca film yang high-end, itu rata-rata kan... Ngejebak signal ya? Ngejebak signal karena dia kan metalized-nya itu nutup. Jadi emang panas itu semua dipantulin. Nah, kalau kita semi ada yang diserap, ada yang dipantulin. Oh gitu. Sama, kalau yang model sputtering itu vision-nya lebih jelas. Oh gitu. Visibility-nya lebih jelas. Jadi walaupun 80%, gelapnya sebenarnya sama. Tapi clarity-nya yang bikin beda ntar. Oke. Itu gue putus dikara sekarang ini... Gatau ya, ini gue gak tau sama sekali. Gue pernah masuk, gue bilang ini gelap bener ya. Iya kan? Nah, kata bokap gue, kemarin gue nanya bokap gue. Pih, gue besok mau ganti kaca film nih gue bilang, tapi kita punya gelap banget berapa persen sih? Ternyata dia bilang, itu 60% tapi di double. Iya. Jadi 120%. Ini bokap gue emang rada-rada gila guys. Katanya biar aman, biar adem. Ternyata enggak, jadi panas. Jadi gini, kaca film kalau speknya rendam. Jadi kalau 10% hampir 80%, itu bukan makin gelap makin adem. Tapi tergantung spek. Oh, tergantung spek. Iya, kita kan ada klasik, ada premiere. Klasik itu yang daily use lah. Oke. Untuk orang-orang yang budget 2 juta sampai 3 juta bisa pakai itu. Oke, oke, oke. Jadi itu lebih, apa namanya, cukup adem. Gue pernah pakai setahun, gue cobain. Itu cukup banget buat daily. Tapi kalau punya budget lebih ya pasti ke premiere. Bener, lebih adem, lebih visibilitas. Visibilitas kurang lebih sama. Ada sampel kaca filmah enggak? Ada, bentar. Ayo kita cek guys. Eh? Nah, ini ada M4 CS. Eh, M3 CS ya ini ya? M3, iya. Nah, dan ini pakai cool and light yang 20%. Nah, kalau jelas gue 10%, ini 20% ya guys. Tapi lumayan gelap ya rata. Atau mungkin di indoor kali ya makanya. Karena di indoor. Iya. Nah, ini gue suka kayak cool and light itu adalah dia punya tint itu sedikit biru guys. Jadi, kalau mungkin brand ada yang sedikit hijau gitu kan. Kalau ini biru. Gue suka banget. Jadi katanya lebih fresh aja guys. Nah, ini sample booknya kayak kita premiere. Ntar untuk kaca depan kita pakai yang ini. Oke. Jadi gelap, hitam, tapi visibilitasnya masih bagus. Kiri kanan 0,580%. Cukup banget. Untuk apa? Namanya kalau gelap. Sama penglihatan untuk siang tuh. Ini enak banget. Oke. Kalau malem harus penyesuaian. Tapi harusnya lebih jernih dibandingin sekarang. Iya, sekarang sih double-nya parah banget sih. Iya, jadi udah kita langsung garap. Langsung kita masukin mobilnya ke sini. Oke. Sebenernya di sini daerah lounge karena lagi padat. Kita di sini aja. Oke. Kita mulai sekarang langsung aja guys. Let's go. Nah, kalau sekarang kaca filmnya model reflektif sih. Jadi kalau mobil hitam begini, kayaknya kalau reflektif itu jadi nggak ganteng. Culun ya? Jadi culun. Tapi emang kalau yang kaca film standar gitu, Itu biasanya reflektif kenapa? Biar panasnya tuh nggak langsung masuk. Mantul. Karena kan dia speknya. Mungkin spek yang standar. Jadi ini kita bakal ganti. Ntar hasil finishnya bakal hitam. Jadi mobilnya makin galak. Gitu. Depannya juga jernih tapi agak nyaru hitam. Oke. Oke, kita langsung panggil tim untuk bongkar. Bentar. Jadi gini guys. Kemana tuh gue ke Surabaya. Gue tadinya jujur gue nggak perhatiin banget-banget soal kaca film. Gue pikir, ya sama aja lah. Ternyata kaca film itu ngebedain looks banget ya. Betul. Nah jadi kemana tuh gue ke Surabaya. Kan aku ke Surabaya orang-orangnya. Karena kaca film gelap-gelap semua tuh. Nah dia baru ngomong sama gue. Eh, lu punya mobil culun banget pake. Udah hitam kicuong begitu. Terus kayak udah pake bodykit segala macem. Kaca filmnya reflektif kayak kaca gitu. Culun banget gue kayak. Gue liat-liat. Iya juga ya. Tadi gue nggak sadar tuh. Pas dibanding itu gue kayak. Wah ternyata kaca film itu penting guys. Iya. Jadi, either bening, hijau, kebiruan, atau gelap-gelap. Oke. Udah kita mulai aja. Tee. Cora. Tee. Cora. Tee. Tee. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton